Halo Sobat Persaksi semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai KSNSD 2021 pada babak penyisihan untuk bidang IPA mengenai ketentuan, bentuk soal, jumlah soal, dan juga aturan skornya. Nah untuk adik-adik bahwa KSNSD tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara daring yang bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah masing-masing. Untuk KSNSD 2021 bidang IPA pada babak penyisihan, setiap satuan pendidikan diwakili oleh paling banyak satu orang peserta didik untuk bidang IPA. Yang kedua, waktu pelaksanannya selama 60 menit dengan jumlah soal yaitu 70 soal dengan tipe pilihan jamak atau pilihan ganda. Ada pun aturan skor pada babak penyisihan untuk bidang IPA ini yaitu kalau adik-adik setiap soal yang dijawab benar akan mendapat poin 4, jika salah akan mendapat poin minus 1, jika tidak menjawab akan mendapat poin 0. Adik-adik diperhatikan pada saat menjawabnya karena ada pengurangan poin jika adik-adik salah menjawab. Pada babak penyisihan ini, adik-adik tidak diperkenankan untuk membawa buku catatan, kamus matematika, kamus sain, kalkulator, dan atau alat elektronik lainnya yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku kamus bahasa Inggris Indonesia dan kamus Indonesia Inggris. Yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk minta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal. Jadi demikian adik-adik mengenai ketentuan KSNSD 2021 untuk bidang IPA. Untuk itu adik-adik bisa mempersiapkan dari sekarang supaya nanti ketika babak penyisihan di mulai adik-adik sudah memiliki bekal untuk mengikutinya.